Warga antre untuk mendapatkan BLT BBM dan juga mendapatkan bantuan sembako dari sejumlah pihak. Diharapkan bantuan bisa meringankan beban akibat kenaikan harga BBM. Di Tasik Malaya, Jawa Barat, warga desa Ciawi Antri mendapatkan BLT BBM. Lebih dari 400 warga mendatangi kantor desa. Pembagian tidak dilakukan di kantor pos karena jarak yang jauh, sementara sebagian besar penerima BLT Lansia. Sementara di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, petugas Polsek Wono Mulyo membagikan sembako ke warga terdampak kenaikan BBM ke wilayah terpencil. Bantuan dibagikan dari rumah ke rumah menggunakan sepeda motor. Warga merasa terbantu karena untuk mendapatkan bantuan tidak harus jauh ke pusat kecamatan. Sementara di Wajo, Sulawesi Selatan, sembako juga dibagikan oleh petugas Polres Wajo. Sasarannya para pengmudi becak motor dan petugas kebersihan. Ratusan paket sembako dibagikan secara bertahap. Diharapkan bisa membantu meringankan beban akibat kenaikan harga BBM. Tim TV One mengabarkan.